selamat menikmati macam penyakit selalu terlindungi kesehatannya lebih-lebih terjaga atau terhindar dari pandemi covid-19 yang saat ini sedang menyandra kita, bukan hanya menyandra waktu kita, bukan hanya menyandra aktivitas kita, tapi juga menyandra banyak hal, salah satunya adalah menyandra fokus kita terhadap target-target hidup yang harus segera kita selesaikan sehingga kita terbengkalai untuk sudah bisa menyelesaikannya itu segera, atau bisa dikatakan kita tahan dulu aktivitasnya sampai pandemi ini selesai salah satunya adalah sahabat saya ini dia sedang menempuh pendidikan tinggi di luar negeri, yaitu di Sudan mengirim berita kepada saya bahwa dampak covid-19 bukan hanya berimbas kepada kita yang ada di dalam negeri tapi berimbas kepada teman-teman kita yang sedang menempuh pendidikan tinggi di luar negeri nah, ada berita yang menarik ini ada berita menarik yang dia share kepada saya melalui media masa kumparan nah, ini beritanya dalam sehari tiga pembegalan dialami oleh WNI di Sudan jadi teman-teman kita yang sedang kuliah di Sudan gara-gara covid ini mereka mengalami pembegalan ada juga di beritanya itu yang ditodong sepakai senjata tajam bahkan terjadi baku hantam dengan pembegal itu ini beritanya menarik perhatikan nanti teman-teman kalau pengen lihat berita lengkapnya link beritanya ini akan saya cantumkan di kolom deskripsi nanti bisa dibaca ya oke pembegalan dengan kekerasan menimpa warga negara Indonesia di Sudan tidak tanggung-tanggung dalam sehari nih dalam sehari tepatnya pada 4 Mei 2020 terjadi tiga kali pembegalan di lokasi yang berbeda dalam sehari terjadi tiga kali pembegalan tiga kejadian ini terjadi berkisar pada saat dibolehkannya keluar rumah untuk keperluan penting yang diizinkan oleh pemerintah Sudan nah jadi teman-teman di sana itu sedang mengalami lockdown mereka hanya boleh keluar pada pukul 6 sampai 12 nah di waktu inilah oleh teman-teman yang ada di Sudan dimanfaatkan untuk belanja keperluan sehari-hari yang bisa menopang hidup mereka selama satu minggu atau bahkan satu bulan akan tetapi naasnya mereka mengalami pembegalan di tengah pandemi ini di tengah-tengah penerapan sistem lockdown yang ada di Sudan ini kejadian kedua terjadi di wilayah Arkwit dimana wilayah ini adalah wilayah yang paling banyak ditinggali oleh warga Indonesia kejadian ini melibatkan dua perampok dan dua korban mahasiswa bernama Raisul dan Rian keduanya merupakan mahasiswa International University of Africa nah ini lengkapnya teman-teman silahkan baca intinya dari video ini saya ingin menyampaikan bahwa dampak pandemi ini bukan hanya terjadi kepada kita yang ada di dalam luar negeri tapi kan kita tidak mengalami hal-hal yang dialami oleh teman-teman ini mereka dibegal di negara orang lain bayangkan oke untuk melihat kebenarannya untuk mengetahui kebenaran berita ini saya akan langsung menghubungi rekan saya yang membagikan informasi ini saya ingin mengkonfirmasi benarkah informasi ini terjadi di Sudan benarkah teman-teman mahasiswa di Sudan mengalami pembegalan bahkan dalam sehari tiga kali pembegalan dalam sehari tiga kali pembegalan luar biasa oke ya saya telpon dia dulu ya halo Assalamualaikum Assalamualaikum gimana di sana sehat Alhamdulillah masih dikasih kesehatan oke teman-teman di sana gimana teman-teman Alhamdulillah masih pada sehat saya masih sering selamat rohim saya masih sering kontek-kontekan tanya kabar kalau gitu kalau kontek-kontekan berarti artinya tidak bisa bertemu dong iya bisa bertemu kenapa tapi secara teman-teman di selesai emang di sana di lockdown gak bisa bertemu iya di lockdown ya semenjak ada wabah di sini jadi pemerintah apa nyuruh warga-warga student dan warga negara lainnya ini di lockdown kuliah gimana dong kuliahnya gimana libur dong kuliah semenjak Desember emang udah libur gitu kan Desember kemarin kan seharusnya kan libur semester nah bulan 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 itu harusnya sudah mulai aktif kuliah sudah mulai kuliah nah jadi semenjak awal Maret yang harusnya sudah aktif kuliah itu ada berita bahwasannya virus corona itu nyampe ke Sudan oke nah kebetulan kuliah belum masuk gitu kan sama sekali belum masuk sehari-hari pun belum masuk akhirnya pihak universitas mengumumkan untuk dideburkan dulu gitu sampai waktu yang tidak ditentukan oke sebentar sebentar ulum kuliah dimana ini di international university of africa Sudan international university of africa Sudan ya berarti berita yang ulum kirim kemarin itu itu teman di kampus dong yang mana ya yang itu yang tiga mahasiswa atau mahasiswa yang WNI itu yang dibegal itu oke itu warga negara indonesia itu kan mereka kan mahasiswa di kampus yang sama dengan ulum university of africa ya internasional itu kan sama ulum kenal dekat gak dengan dia untuk mahasiswanya aneh gak begitu kenal oh oke tapi informasi ini nyampe ke ulum nyampe nyampe itu nyampe karena di sini itu kita mempunyai banyak grup ada macam-macam grup nah di satu grup itu apa seluruh info yang berkaitan dengan Sudan atau berkaitan dengan mahasiswa di Sudan atau hal-hal yang terjadi di Sudan apapun itu itu pasti di share oke jadi sudah pasti apapun beritanya apapun infonya kapan pun itu itu sudah pasti se-Indonesia yang di Sudan itu pasti tahu oke terus kabar dari teman oke kabar dari teman yang apa yang kena begal itu gimana sekarang kondisinya alhamdulillah semuanya enggak ada enggak ada sedikit pun cuman sempat jotos-jotosan aja bahasanya bahasa kasarnya sempat dilawan gitu loh nah kebetulan di di tempat di tempat tersebut di tempat yang ada pembegalan itu gitu kan kebetulan disitu ada orang ada Sudan juga warga Sudan juga iya nah jadi ya jadi warga Sudan itu ya membantu gitu loh membantu warga Indonesia mahasiswa itu yang lagi di begal gitu nah pembegalan ini terjadi karena apa sih faktornya karena krisis ekonomi maksudnya maksudnya nah karena ya nah kan kita kan udah lama nih disini kan di lockdown kan kita kan udah lama nah semuanya itu pada tutup dari apa ya transportasi misalkan terus orang-orang yang berdagang juga berkurang terus lapangan pekerjaan lainnya juga ditutup gitu kan sehingga banyak orang-orang Sudan yang apa ya perekonomiannya itu tidak tidak dapat gitu dan memilih jalan pintas untuk apa pembegal orang-orang yang lewat disitu pembegalan oke pembegalan ini apakah hanya terjadi kepada teman-teman WNI atau kepada warga Sudan sendiri untuk pembegalan setahu anak kalau untuk orang-orang Sudan itu belum pernah dengar tapi warga negara yang di luar Sudan itu banyak contohnya misalkan negara dari Thailand Filipin Malaysia bahkan kemarin pun ada mahasisat Ilan yang ditusuk dia tapi parah lagi ditusuk? kemana orang-orang Indonesia yang sempat iya orang Thailand itu orang mana yang ditusuk? orang Thailand aku sempat ambil vokalnya itu aku spritus kapalnya sampai sampai darahnya darahnya banyak kelihatan dan akhirnya dibantu semua keluarga dan sekitar situ terus kabar teman-teman dari negara lain mereka pulang atau stay di Sudan? ada yang pulang ada yang stay di Sudan oke yang pulang dari negara mana aja kira-kira? yang pulang itu ketawaannya kemarin itu dengar beritanya dari negara Turki Irak terus Saudi Amerika 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 Malaysia sebagian oke mereka memberani memulangkan warganya yang sedang berada di negara lain teman-teman dari Indonesia apakah tidak berusaha untuk melobi KBRI di sana? nah untuk itu kemarin kita sempat dikasih data form clear data form gitu kan melalui Google form melalui Google form gitu kan jadi kita tuh suruh ngisi jadi kita tuh suruh ngisi apa ya ketuhan kita di Sudan gimana terus bagaimana cara mengatasi-nya gitu dan sebagian mahasiswa di sini itu menginginkan evakuasi darurat atau dipulangkan ke Indonesia gitu kan nah kemarin KBRI juga ngeser ngeser hasil perbincangan dengan apa ya dengan orang-orang yang berkepentingan lah di hal ini gitu kan oke nah oke jadi pihak KBRI itu tidak bisa apa ya tidak bisa mempulangkan seluruh WNI yang di Sudan untuk pulang ke Indonesia karena dananya yang kurang gitu lah oke artinya kalau kalau ada kata tidak bisa memulangkan seluruh artinya bisa dipulangkan sebagian iya bisa tapi bayar bayar ya nah nah kemarin eh infonya juga disini tertulis bahwasannya barang siapa yang ingin evakuasi mandiri arti tidak keseluruhan kan evaluasi mandiri nah itu ada pihak dari ada pihak dari apa namanya ya pesawat komersial dari Malaysia yang menghubungi KBRI Kortum katanya kalau ingin pulang mandiri nanti diurus oleh KBRI tapi biayanya mahal hmm nah dari dan itu pun gak sampai Indonesia itu hanya sampai Kuala Lumpuh Malaysia oke sekitar seribu dolar lebih seribu dolar lebih per orang dan itu hanya sampai Kuala Lumpur gak nyampe tanah air iya gak sampai tanah air oke oleh karena itulah kemudian banyak teman-teman yang memilih untuk stay disana ya gak pulang ke tanah air iya akibatnya karena mungkin biaya juga makanya pulang evakuasi mandiri harus setelah itu biaya ini dia juga ya dia juga salah maju salah mundur salah kan akhirnya pulang biaya mahal mundur stay di tempat banyak begal oke nah kita kembali ke teman kita yang kena begal tadi aduh oke teman-teman ini sinyalnya agak jelek terputus halo iya bentet suara putus-putus ya iya suara ulum putus-putus apa sinyalnya di begal juga disana halo sinyalnya halo kalau tinggal tinggal dimana di belahan dunia mana ini gak ada sinyal ini jadi ada sinyalnya disini harus apa ya harus diperhatikan dulu gitu loh oke sekarang udah jelas belum bagus udah 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 gini lom saya mau nanya lagi oke bentar ya teman-teman yang saya telepon ini namanya A.A. Rodotul Ulu betul kan namamu belum ganti kan betul enggak oke lom mau nanya lom KBRI KBRI ngasih perhatian gak kepada teman yang kena begal tadi itu iya jadi KBRI juga bilang di selat keterangannya bahwa tanya kalau misalkan ada terjadi kepada negara Indonesia kita pelaporin ke KBRI jadi nanti KBRI kayak ngasih pertolongan gitu lah oke bisa disampaikan juga oke itu sebelum ada apa ya sebelum udah nyelokton terus belum ada koronapun apabila ada Indonesia yang selatu itu di tolong sama KBRI karena disini sekarang aja jadi dari dulu-dulu itu udah banyak gitu loh pemegang-pemegang seperti ini ditambah lagi dengan situasi seperti ini tambah menjadi-jadi artinya gini di hari biasa saja tidak ada pandemi disana begal berkeliaran apalagi terjadi pandemi seperti ini di lockdown kerja gak boleh dibatasi kegiatan umum dibatasi malah menjadi-jadi gitu iya betul lu gak pengen jadi begal disana enggak barangkali mau jadi begal oke bentar suara ulin putus-putus coba geser ke tempat iya sih sama apa nama keluar lu keluar lu yang ada background sudannya gitu di jendela atau dimana lu oke lu kita ini perjelas lagi tadi begal tadi itu terjadi di masa pandemi ini atau sebelum pandemi iya betul maksudnya di masa pandemi iya jadi pembegalan itu bukan hanya di masa pandemi saja om jadi di hari biasa itu sebelum pandemi pun itu udah banyak begal oke karena ya bisa dikatakan banyak orang-orang yang membutuhkan disini atau bisa dikatakan miskin ya miskin gitu bahasa kasarnya oke nah teman kita yang di begal tadi itu mereka sedang berangkat kemana dan keperluan apa kok berada di luar untuk keperluan sahari om kebetulan kan lagi bulan puasa ya mungkin lagi pengen beli bukuan puasa atau lagi mungkin pengen ganja pengen di sayuran gitu jadi ya om artinya mereka dalam rangka belanja untuk kebutuhan sehari-hari iya oke dan itu pasti setiap hari belanjain informasi dari sana lockdown ini akan diterapkan sampai kapan sampai waktu yang tidak ditentukan oke berarti belum ada info pasti ya sama di tanah air kita ya belum ada informasi kapan ini akan selesai ya belum untuk perkulian sendiri untuk info perkulian sendiri kapan akan dimulai belum tahu juga kuliah belum tahu kapan dimulai dan kita gak ada kuliah online what tidak ada kuliah online gak ada kuliah terus jadi selama bulan Desember sampai sekarang itu kita gak ada kuliah dari Desember sampai bulan Mei sekarang gak ada kuliah aku gak ada ya gak ada semua yang gak ada Allah karim nah terus ngapain teman-teman disana ya begini aja tunggu pandemi karena ya awalnya kan kita kan liburkan mulai Desember nah kan Maret masuk karena normal 2K bulan iya kan nah harusnya Maret mulai mulai kuliah karena ada pandemi akhirnya yaudah libur terus gak ada kuliah online udah gitu tidak ada kuliah online iya gak ada kuliah online aduh aduh iya makanya disini saya ditungguan disini kuliah enggak cuman ngabisin duit gitu loh biaya rumah mahal mau pulang gak bisa mau kemana-mana takut kuliah juga jadi gitu loh iya semua Terima kasih telah menonton